Assalamualaikum, hari ini saya mau masak labu air untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada 1 bulatan labu air nah ini teman-teman untuk labu airnya saya potong menjadi 2 bagian dulu dan ini saya akan menggunakan separuh saja ya enggak usah terlalu banyak nah ini yang separuh sisihkan lalu kita ini ya teman-teman kita kupas ya wah ini keras banget ya dan kita buangkan tengahnya jangan lupa cuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan wortel secukupnya nah ini wortel kita kupas ya dan gunakan secukupnya saja kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silakan jangan lupa cuci bersih dan potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja bagaimana cara potongnya lalu ini ya teman-teman tambahkan dua ini ya dua lembar perut ikan nah ini perut ikan sudah saya itu ya teman-teman sudah saya rendam dengan air sampai lembut ini sudah lembut ya dan ini sebetulnya kering nah ini enak banget nah kemudian kita potong-potong ya jangan lupa dicuci bersih dahulu lalu potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja lalu ini ya teman-teman disini saya tambahkan kurang lebih dua genggam tangan daging sapi ini daging sapi sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong tipis-tipis nah seperti ini dan ini daging sapi sudah saya kasih bumbu bumbu daging sapi adalah sedikit kecap asin sedikit gula sedikit merija bubuk dan tambahkan sedikit tepung kanji atau boleh tepung maizena diaduk rata dan kemudian tambahkan sedikit minyak wijen atau boleh minyak goreng dan diaduk rata lagi kemudian diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman dan biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu untuk bumbunya saya siapkan dengan 4 iris atau 4 potong jahe jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potong-potong seperti berapi dan kemudian tambahkan 2 siung besar bawang putih jangan lupa cuci bersih ya teman-teman dan ini saya geprek nah seperti ini saja ini tidak usah saya cincang kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya ya setelah air mendidih lalu masukkan bawang putih dan jahe masukkan perut ikan wortel dan sekalian labu air kita tenggelamkan ya teman-teman dan biarkan air atau kuah mendidih ya ini air saya menggunakan kurang lebih 800 ml air ya nah ini biarkan mendidih lagi air atau kuah sudah kurang lebih mendidih dan kemudian tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak sampai labu air matang sudah waktunya lalu kita buka wah baunya harum banget ya nah ini teman-teman untuk labu air wortel dan perut ikan sudah matang semua ya kemudian bumbu dengan garam secukupnya saya menggunakan 1 sendok teh kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan kemudian tambahkan sedikit merija bubuk lalu kita aduk merata ya nah sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya tentunya itu akan lebih sedap nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian masukkan daging sapi kita campur saja nah ini teman-teman ini sudah bercampur nah seperti ini saja daging sapi cepat saja ya seperti ini saja sudah oke kalau daging sapi terlalu lama nanti akan alat ya dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya super simple super mudah yang pasti juga enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman lapu air dimasak kuah dengan perut ikan daging sapi dan sedikit wortel resep yang sangat simple mudah cara buatnya untuk bahan pun juga mudah didapat harga terjangkau pastinya resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie dan digaduh seperti ini juga nikmat dan resep ini tentunya disukai keluarga ya anak-anak pastinya juga suka banget karena ini enak banget seger sekali nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati